Pemirsa Presiden Joko Widodo akan mencopot langsung Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri jika putusan banding jeneral bintang 2 itu ditolak. Dalam hal ini Irjen Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat. Mantan Kadifropan Polri, Irjen Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang etik yang digelar 25 Agustus lalu. Verdi Sambo yang merupakan jeneral polisi bintang 2 ini akan diberhentikan langsung oleh Presiden Joko Widodo jika banding yang diayukannya ditolak. Aturan ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 70 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kepolisian Republik Indonesia. Dalam pasal 29 ayat 1, pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi bintang 2 ke atas ditetapkan dengan keputusan Kapolri setelah berkonsultasi dengan Presiden. Saya ya dan karena ini adalah kewenangan daripada Presiden ya untuk perwiraan tinggi, Presiden bisa memberikan, mendelegasikan kepada Pak Kapolri ya atau takat yang lebih tinggi dari yang bersangkutan kalau bintang 2, bintang 3. Tapi mungkin juga Presiden bisa juga melakukan pemberhentian dengan tidak hormat oleh beliau sendiri gitu karena aturannya demikian. Jadi kalau sudah keluar ke presnya, kemudian sudah diputuskan melalui upacara pencopotan seluruh atribut, maka yang bersangkutan sudah resmi bahwa yang bersangkutan itu adalah sebagai orang sipil ya. Jadi sementara ini sebelum ada keputusan itu, itu yang dikatakan tadi bahwa ada rekomendasi untuk disampaikan kepada Bapak Presiden bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk menjadi anggota Polri. Sebelumnya Komisi Kode Etik Polri telah merampungkan pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo dalam kasus kematian Brigadier Joshua. Irjen Sambo terbukti telah melakukan pelanggaran berat dan dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.